Intro 12 orang warga Kabupaten Lumajang dilaporkan nasibnya sedang terkatung-katung di Medan, Sumatera Utara Hal itu dikarenakan setelah gagal mendapat pekerjaan dan dijanjikan seseorang nasib mereka kemudian viral di media sosial Kabupaten Lumajang, AKBP Boy Jackson Sitomorang pada 1 Februari 2023 menjelaskan usai menerima informasi tersebut, pihaknya melakukan langkah-langkah untuk menelusuri mereka apakah benar warga Lumajang Dari Babinkan Stikmas kemudian menganfirmasi jika belasan tenaga kerja tersebut merupakan warga dari Kecamatan Jatiroto, Rewokangkung, dan Radu Agung Selanjutnya, pemerintah Kabupaten berserta Polres Lumajang berkoordinasi memulangkan para tenaga kerja tersebut Boy memastikan saat ini belasan tenaga kerja tersebut telah kembali ke Lumajang Mereka dipulangkan lewat perjalanan darat dari Medan, Sumatera Utara Boy menambahkan pihaknya akan menelusuri Oknum yang menawari pekerjaan belasan warga Lumajang tersebut ke Sumatera Utara Polisi mengaku telah mengontongi identitas Oknum berinisial J, penyalur tenaga kerja tersebut yang kabarnya berasal dari Banyuangi, Jawa Timur Sementara itu, salah satu tenaga kerja bernama Hasan berusia 45 tahun, warga Radu Agung Lumajang Bercerita jika awalnya mereka dijanjikan pekerjaan sebagai pemotong tebu dengan bayaran Rp150.000 setiap pemotongan tebu dilakukan Saat terkatung-katung di Medan, tanpa kepastian, Hasan bersama temannya tinggal di tepian jalan dengan berbekal uang seadanya Hingga akhirnya pada hari ke-18 di Medan, uang mereka habis dan membuat video minta dipulangkan ke Lumajang Kini, Hasan bersyukur bisa dapat kembali ke Kabupaten Lumajang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan, kami dari Polres Lumajang Alhamdulillah pada sore hari ini kami menerima 12 tenaga kerja asal Lumajang Yang dibawa ke daerah Sumatera Utara untuk pekerjakan Jika kita melihat beberapa hari yang lalu viral di media sosial Ini benar-benar 12 pekerja ini minta dikembali ke Lumajang Karena ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh yang membawa mereka ke Sumatera Utara untuk dipekerjakan Sehingga mereka terlantar dan tidak mempunyai uang spesial pun untuk makan Nah atas dasar buta viral tersebut kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk berkoordinasi dan mencari Siapa sebenarnya mereka ini apakah benar warga Lumajang Kemudian dari hasil penelusuran kami lalu babing kamtikmas kami temukan ternyata benar warga Lumajang Jatiroto, Lawo Kangkung dan Rando Agung Jadi kemudian saya selaku kapolres berkoordinasi dengan pimpinan daerah, catolik, mempati kita Dan respon sangat luar biasa kemudian kita berkoordinasi dengan dinas di Kota Medan Akhirnya mereka dipulangkan dengan menggunakan bis ANS Alhamdulillah tadi siang sudah sampai dan kita pertemukan dengan keluarga-keluarga mereka Kita jemput dari terminal bis di Surabaya dan sore hari ini tiba di Mores Lumajang Mungkin sebentar lagi mereka akan kita kembalikan ke rumahnya Tidak ada kendala, semuanya berkira dengan baik Dan terhadap yang merekrut, saudara J nanti kita akan telusuri Dan kita akan cari untuk bisa kita minta klarifikasi keterangan atas perbuatan yang dilakukan